Nah tadi kan berbicara buku nih mas Mas Yori kan nulis buku juga nih banyak Di toko buku bisa didapatkan dengan muda Nah aku juga beli nih di toko buku Judulnya generasi langgas ya mas Yori Nah mungkin beberapa teman-teman yang nonton di video ini Sekarang banyak kan anak muda nih betul Nah di generasi langgas itu kan mas Yoris Membahas tentang generasi millenials Nah menurut mas Yoris itu apa sih mas Hambatan yang ada di generasi millenials Untuk mereka bisa berkembang Dan kalau ada hambatan kira-kira Sebenarnya apa sih kesempatan Dan apa yang harus dilakukan buat generasi millenials Agar mereka tuh bisa lebih mudah berkembang mas Masalah utamanya buat kalian Generasi millenials ya kan Adalah terlalu banyak kesempatan Jadi internet ya kan Dan kalau dulu saya selalu bilang Saya beruntung saya generasi X Dulu tuh saya cuma peer pressure Saya peer pressure sama teman-teman saya aja Dan saya sih yang paling banyak pressure Mereka yang gila udah di high Gila udah di hard rock Tapi itu kan cuma sempetar teman-teman doang Kalau sekarang nih saya ketemu sama anak millenials Iya mas Saya lihat di internet ya Saya lihat di social media Teman saya yang itu udah bikin startup Yang ini ada satu anaknya Dia lagi berprogram super cepat Di sebuah perusahaan Tapi untuk Dia akan mencetak sejarah Kalau dia sukses nanti Menjadi di Youngest Direktur in that company Tapi sekarang tuh lagi di perm Ditaruh dulu di daerah Ditaruh dulu di mana Nah dia kan compare di Instagram Segala macem Gue ngadepin karya apa Kayak gini Sementara temennya udah kreng-kreng kerjanya Nah itu yang kadang-kadang Menjadi masalah juga Walaupun itu juga bisa menjadi peluang Buat kalian semua kan Tapi ya kadang-kadang jadinya Banyak yang bilang Millenials itu kayak gak sabaran Kayak dia baru dua tahun di musik Udah pindah ke film Dia baru tiga tahun di satu industri Udah pindah lagi kemana Tapi gak bisa disalahkan Karena zaman sekarang Kesempatan itu banyak sekali Justru buat saya Selalu bilang sama Millenials adalah Bagaimana mereka melakukan Smart choices Dari decision demi decision Yang mereka bikin Dan kesempatan-kesempatan yang datang Dan kalau dulu kan Gen X itu orang tuanya Suka bilang Jangan malah kejeki Di buku saya yang One-on-one creative news Saya malah bilang Ya pusey no Kalau itu peluang Tapi Kita punya banyak sekali peluang Daripada kita ambil semua Tapi jelek Mendingan kita ngambil tiga Atau ambil dua Yang benar-benar bagus Sehingga nanti hasilnya akan jauh lebih banyak Fokus jadi Iya karena maksudnya Saya sih di buku Luran Sobatas Kan ngasih lihat dari contoh-contoh Teman-teman Millenials yang udah sukses Itu rata-rata berproses Jadi bukan yang instan Makanya saya bilang Generasi langgas ini Generasi cepat Bukan instan Karena kalau instan itu terkesan tuh Dia tanpa persiapan Kalau si Generasi cepat itu Ya karena era digital Ya semuanya bisa sangat cepat Ya kan dulu mungkin saya Ke kantor sehari Bikin Tiga proposal udah keren Kalau zaman sekarang Mungkin anak buah saya sehari Saya bisa suruh bikin proposal lima Atau enam Dan saya gak usah ke kantor Dia tinggal kirim Saya bisa cek dari tempat tidur Gitu kan Enak Saya approve Dia kirim Yang penting semua tuh Pasti saya approve di OMG Tapi sayangnya jarang taro Kerjanya masih Anak pun kan ya Masih Karena ada proses Sekarang udah dijaga main sepedanya Nah ya Ibaratnya kalau di dunia kreatif Saya sekarang kayak naik sepeda Lepas tangan Saya melihat bunga aja Itu udah kepikiran apa Lagi ngasih seminar Ada yang kerikil-kerikil Punti di bawah Ada kepikiran lagi Nah tinggal masalahnya Tadi kan kita harus memilih Apa yang kita mau perjaya Kita harus memilih Kita harus memilih Ya 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 ya